Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fun Movie Tempat kita membahas logito film dan juga animasi Yo, sorry karena udah lama gak upload video di channel ini Ya, buat kalian yang udah pantengin story youtube gua Pastinya udah tau lah masalah gua Yang mengakibatkan semua data gua itu hilang Dan sialnya, gua gak ada backupan data-data itu Termasuk data-data konten ini Jadi, mau gak mau gua harus buat ulang semuanya Namun, tenang, semuanya udah selesai kok Dan gua akan mulai upload seperti biasanya lagi, oke? Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas seputar semesta dan juga dunia Yang ada di dalam cerita Battle of Devon Wudongkianku Notomartial Universe dan juga The Great Ruler Yeps, tenang, tenang Ketika cerita Dongwa ini itu sebenarnya berlatar belakang di dalam semesta yang sama Dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya Ya, kayak film-film Marvel gitu lah Di dalam semesta ketiga cerita ini itu Terdapat banyak sekali dunia atau kalau di dalam novelnya disebut sebagai plan atau dataran di dalamnya Yang tak terhitung jumlahnya Dan ketiga dunia dari ketiga cerita ini itu menjadi salah satu di antaranya Tunggu, gimana-gimana-gimana? Kalian belum pernah denger kalau ada cerita film The Great Ruler? Oke oke oke, itu maklum sih Film Dongwa 3D-nya sendiri emang belum rilis Jadi maklum kalau banyak dari kalian yang belum tahu Intinya cerita Dongwa The Great Ruler ini itu merupakan lanjutan dari kedua cerita sebelumnya Yaitu Battle of the Heaven dan juga Wudong Keankun atau Martial Universe Oke Di antara ketiga dunia ini itu, dunia dari latar belakang cerita The Great Ruler lah Yang sedikit berbeda dari kedua dunia cerita lainnya Kenapa? Itu karena dunia ini itu memiliki ukuran yang jauh berkali-kali lipat lebih besar dari dunia lainnya Dan merupakan titik tengah atau persimpangan dari seluruh dunia yang ada di semesta cerita ini Dunia ini itu bernama The Great Thousand World Yang dalam bahasa Indonesia-nya adalah dunia seribu besar Selain itu, dunia ini itu juga terdiri dari banyak sekali realm atau alam di dalamnya Berbeda dengan dunia lain yang hanya memiliki satu alam tunggal saja Luas dari alam-alam atau realm ini itu sendiri bervariasi Ada yang sama dengan realm dari klien kuno di dunia Battle of the Heaven Dan masih banyak lagi yang ukurannya bahkan ada yang berkali-kali lipat lebih luas daripada itu Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Dunia dari latar belakang dari cerita Battle of the Heaven Itu disebut dunia doki Sementara dunia dari cerita Wudong Kian Kun atau Martial Universe Itu disebut dunia Yuan Ki Kedua dunia ini itu dinamakan berdasarkan nama energi yang ada di dalamnya Kedua dunia itu dikategorikan sebagai low plan atau dataran yang lebih rendah Atau bisa juga disebut sebagai dunia bawah bagi makhluk-makhluk yang hidup dan berada di The Great Thousand World Seluruh dunia yang ada di semesta dari ketiga cerita ini itu Memiliki batas antar satu dengan yang lainnya Batas ini itu disebut sebagai belenggu dunia bagi para makhluk-makhluk di The Great Thousand World Dan disebut sebagai batas dimensi bagi makhluk-makhluk yang hidup di dunia Yuan Ki Yaitu dunia dari cerita Wudong Kian Kun atau Martial Universe Belenggu ini itu hampir mustahil untuk dilewati dan dirasakan Kecuali bagi makhluk-makhluk yang telah mencapai tahap kultivasi tertentu Sehingga bisa merobek batas itu dan membuka celah antar dunia untuk melewatinya Di akhir cerita Battle of Devon nanti Shouyan nantinya akan merobek batas dunianya dan pergi ke The Great Thousand World Sama seperti Shouyan di dunia cerita Wudong Kian Kun atau Martial Universe Nantinya Lindong juga akan merobek batas dunianya dan juga pergi ke The Great Thousand World Di dunia Douki dunia dari cerita Battle of Devon Seseorang yang telah mencapai tingkat Dodi lah yang mulai bisa merasakan dan merobek batas itu Di dunia Yuan Ki seseorang di tingkat Ancestor atau Dimension Master lah yang baru bisa melakukannya Sementara di dunia The Great Thousand World Seseorang di tingkat Heavenly Sovereign lah yang bisa melakukannya Ketiga tingkatan ini itu sudah dianggap sebagai eksistensi dewa di dalam dunia mereka masing-masing Dan bisa dianggap pada tingkat yang sama lah Baiklah mari kita coba bahas satu persatu dari ketiga dunia itu Kita mulai dari yang pertama yaitu Dunia Douki Dunia dari cerita Battle of Devon Yang merupakan cerita paling populer di antara ketiga trilogi ini Energi yang ada di dalam dunia ini itu disebut sebagai Douki Tingkat kultivasi yang ada di dunia ini itu dibagi menjadi 12 tingkatan Dimana tingkatan terakhir adalah tingkat Doudi Yang setara dengan Heavenly Sovereign di The Great Thousand World Tingkat kultivasi dari dunia ini itu merupakan yang terbanyak dari kedua dunia lainnya Ya bayangkan saja tingkatannya itu dibagi menjadi 12 Sementara setiap tingkatan masih dibagi lagi menjadi 9 bintang Kecuali Banseng yang hanya dibagi menjadi 3 bagian Belum lagi di tingkat Douxeng yang setiap bintangnya itu masih dibagi lagi menjadi 3 bagian Jadi total-totalnya aja udah lebih dari 90 tingkatan Gila kan Harta dunia terkuat yang tercipta di dunia ini itu adalah Heavenly Flame Atau api surgawi yang nantinya akan dikumpulkan oleh sang karakter utama kita Yaitu Shouyan Kultivasi sampingan di dunia ini itu adalah kultivasi persepsi spiritual Yang lebih banyak dimanfaatkan untuk melakukan penyulingan obat atau pil Daripada digunakan untuk bertarung Orang-orang yang melatih persepsi spiritualnya untuk membuat obat atau pil ini disebut sebagai alkemis Oh iya, persepsi spiritual ini itu sama kayak energi mental di dunia Wudong Kian Kun atau Martial Universe Yang beda cuma cara kultivasi atau pelatihannya saja serta cara penggunaannya Kita lanjut yang kedua Yaitu dunia Yuan Ki Dunia dari cerita Wudong Kian Kun atau Martial Universe Energi yang ada di dalam dunia ini itu secara garis besar disebut sebagai Yuan Ki Walaupun sebenarnya pembagian energi atau Ki di dunia ini itu lebih banyak daripada dunia Do Ki Salah satu contohnya adalah Nirwana Ki, Life Ki, dan Death Ki Ketiga energi atau Ki ini itu digunakan untuk berkultivasi pada tahap Nirwana, Perform Life, dan Perform Death Tingkatan-tingkatan kultivasi yang ada di dunia ini itu dibagi menjadi 14 tingkatan Dimana dua tingkatan terakhir adalah Ancestor dan juga Dimension Master Kedua tingkatan ini itu setara dengan Heavenly Soverex di The Great Thousand World Hah... Harta dunia terkuat yang tercipta di dunia ini itu adalah Ancentral Symbol atau Simbol Luhur Dan juga Dimension Fetus atau Janin Dimensi Yang nantinya akan dikumpulkan oleh karakter utama kita yaitu Lindong Kultivasi sampingan yang ada di dalam dunia ini itu adalah kultivasi energi mental Sementara orang-orang yang berkultivasi energi mental ini disebut sebagai Simbol Master Kultivasi energi mental ini dibagi menjadi 10 tingkatan Dimana tingkat terakhir adalah Defense Place Master Baiklah kita lanjut ke yang ketiga yaitu dunia The Great Thousand World Dunia dari cerita The Great Ruler Energi yang ada di dalam dunia ini itu disebut sebagai energi spiritual Berbeda dari kedua dunia sebelumnya Berhubung The Great Thousand World adalah pusat dari seluruh dunia dan semesta Energi yang ada di dunia ini itu merupakan gabungan dari seluruh energi yang bervariasi di seluruh dunia Oleh sebab itu dari segi kualitas jelas lebih baik dan lebih kompleks daripada low plan Atau dunia yang lebih rendah seperti kedua dunia sebelumnya Tingkatan kultivasi yang ada di dunia ini itu dibagi menjadi 13 tingkatan Dimana tingkatan terakhir itu disebut sebagai The Great Ruler Atau penguasa semesta Tingkat Dodi di dunia Doki dan tingkat Ancestor atau Dimension Master di dunia Yuan Ki Itu sama atau setara dengan Heavenly Soverex di The Great Thousand World Yaitu dua tingkatan yang lebih rendah di bawah The Great Ruler Meskipun begitu apabila terjadi pertempuran antara tingkat Dodi Atau tingkat Ancestor dan Dimension Master melawan tingkat Heavenly Soverex asli Pasti yang akan menang adalah seseorang di tingkat Heavenly Soverex di dunia The Great Thousand World Alasannya adalah perbedaan kualitas energi yang gue sebutkan sebelumnya itu Oleh sebab itu, seseorang yang berasal dari low plan atau dunia yang lebih rendah Seperti Shoyan dan Lindong Saat mereka merobek celah antar dunia dan pergi ke The Great Thousand World Kekuatan mereka akan menurun sementara Karena perbedaan energi di kedua dunia itu Oleh sebab itu, mereka harus beradaptasi terlebih dahulu Serta merubah energi atau ki mereka ke energi spiritual Dan saat perubahan itu selesai dilakukan Barulah mereka berhasil menjadi seorang Heavenly Soverex asli Yang tentunya akan lebih kuat daripada Dodi maupun Ancestor dan Dimension Master Kultivasi sampingan di dunia The Great Thousand World ini ada banyak sekali jumlahnya Mengingat bahwa The Great Thousand World ini merupakan titik berkumpulnya dari seluruh dunia yang ada di semesta ini Namun, kultivasi sampingan yang paling umum dan paling populer di dunia ini itu adalah Kultivasi Array Spiritual Yaitu sebuah teknik yang memanfaatkan sebuah Array atau formasi untuk digunakan dalam berbagai hal Baiklah, mungkin itu tadilah informasi-informasi yang dapat gue sampaikan dalam pembahasan kali ini Seputar semesta dari dunia Battle of the Heaven, Wudong Kian Kun atau Martial Universe dan juga The Great Ruler Oh iya, ini gue ada sedikit info tambahan Shouyan dan Lindong itu nantinya akan pergi meninggalkan dunia asli mereka dan pergi ke The Great Thousand World Lalu, lanjutan dari cerita mereka itu nantinya akan diceritakan secara tersirat di cerita The Great Ruler Satu lagi, kebanyakan dari kalian yang nonton video ini gue jamin pasti adalah penggemar film Battle of the Heaven Namun, buat kalian yang beneran suka cerita Battle of the Heaven Gue saranin untuk juga nonton film Wudong Kian Kun atau Martial Universe Yang sekarang sudah akan segera rilis season 3-nya Kenapa? Karena cerita mereka itu nantinya ujung-ujungnya akan saling berhubungan Dan jangan lupa juga tungguin film The Great Ruler yang juga akan segera rilis Oke? Baiklah, untuk kali ini gue agak males untuk buat sesi tanya-jawab komentar Jadi di video ini gue gak ada sesi tanya-jawab komentarnya, oke? Sorry Tapi, buat kalian yang ingin bertanya, tidak apa-apa kok Tetaplah bertanya di kolom komentar Karena pasti pertanyaan kalian akan tetap gue jawab Karena ya, seperti yang kalian tahu, hobi gue itu juga bales chat komentar, oke? Jadi, jangan sungkan untuk berkomentar untuk bertanya kepada gue Baiklah, so, gue dari FunMovie Terima kasih karena telah menonton video ini Nantikan video gue selanjutnya And Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax